Kota Medan selain memiliki Masjid Raya Al-Masuh, ternyata memiliki masjid yang sangat bersejarah dan memiliki arsitektur tiga negara, yakni China, Persia, Romawi. Masjid yang masih dipertahankan, bentuk aslinya dan dapat menampung 2000 jamaah ini, dikenal dengan nama Masjid Lamagang, Bengkok Medan. Inilah Masjid Lamagang, Bengkok Medan yang terkenal sejak zaman pemerintah penjajahan Belanda. Masjid Lamagang, Bengkok ini, didirikan pada tahun 1890 oleh seorang kapiten China bernama Chong Afi. Masjid ini berdiri di atas pertapakan tanah wakab Datuk Kesawan Haji Muhammad Ali pada saat pemerintahan Sultan Deli Makmun Ar-Rashid. Masjid Lamagang, Bengkok tersebut, memiliki keunikan tersendiri dengan masjid bersejarah lainnya di Kota Medan, yakni Masjid Lamagang, Bengkok memiliki bumbungan atap masjid melengkuk menyerupai sebuah kelenteng China. Namun di bagian tertentu terpasang biasan ornamen khas Melayu bermotif lebah, bergantung. Sedangkan untuk Mimbar Hatib Masjid memiliki arsitektur Persia Timur Tengah, namun benda bersejarah yang kini tinggal tersisa hanya Mimbar Hatib, merupakan bangunan tinggi terbuat dari kayu bertingkat 13 seperti yang ada di Masjid Persia Timur Tengah. Sementara di dalam, bangunan masjid berdiri empat pilar yang masjid berarsitektur romawi dan masih dalam bentuk keasliannya kini masih berdiri kokoh di ruang dalam bangunan masjid. Pengurus badan kenaziran masjid, Hamulis Tanjung, mengatakan, masjid Lamagang, Bengkok ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan masjid bersejarah lainnya di Kota Medan. Selain, nama masjid yang letaknya persis di pertengkolan dan masjid ini memiliki bentuk berarsitektur, seperti kelenteng Cina Persia, Romawi dan budaya Melayu. Sesuai perkembangan zaman, masjid Lamagang, Bengkok tersebut telah beberapa kali dilakukan, pemugaran. Namun bentuk keaslian arsitektur masjid hingga kini terus dipertahankan dalam bentuk aslinya oleh pihak pengurus badan kenaziran masjid. Ketika kita lihat ciri khasnya itu, ciri khasnya ada tiga mana, dari Persia itu, dari Cina, kemudian ada Selayu, dan ada juga Persia. Kita lihat di atas itu, atap itu kalau tidak ada mitang bulannya, kita lihat itu seperti kelenteng. Kita lihat kelenteng Cina itu tidak ada, tapi ini karena ada bentuk bulan tuntengnya maka ada di sini. Kemudian di sini ada juga bentuknya dari lemah bergantung, ini lemah bergantung ciri khasnya daripada Melayu. Dan dalamnya itu ada versi yang menggunakan awalnya tanpa akhir, itu kelenteng terus dipertahankan di atas itu. Nah di sini, ini telah banyak dari renovasi, tapi karena renovasi itu tidak berubah daripada bentuk aslinya. Bila Anda penasaran dan ingin melihat kemegahan Masjid Lama Gangbengkok, Anda dapat berkunjung ke jalan Masjid Medan, yang letaknya tidak jauh dari kawasan jantung kota Medan. Dari Medan Sumatera Utara Tim Liputan BNewsTV BNewsTV